tidak bisa dinalar oleh akal makanya yang bisa ngelawan cakti itu namanya karo-karomah wali punya karo-karomah kiai punya mauna eh kiai yang bisa nyubuk ini ya kiai yang punya mauna terlalu apu itu itu ada kita dengan isu ekstrumi ganteng mudah-mudahan aku ngecas itu tirakat itu posisi seterum ente buur yang angin toh eh nah inilah makanya cakti nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan kita bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan para jamaat beserta Apel Akbar 10.000 kader NU Kabupaten Karanganyar sesaat lagi kita akan segera mengikuti orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq terlebih dulu saya bacakan profil brio Gus Muwafiq nama lengkap G.H.J. Ahmad Muwafiq Toktoh ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974 pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman Yogyakarta pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menjadi sekretar jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muwafiq juga seorang penulis pada tahun 2019 Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatal Lil'anamin buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia dan dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah-ceramah beliau marilah kita ikuti dengan hikmat dengan seksama orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullah wa ala Alihi wabarakatuh wa suhabihi wa zuwaji wa aluriyaatihi wa ahlibaidihi wa ahlibaidihi wa muntabiyahum ikhsallam elquiamah yang kita cintai dan kita banggakan seluruh jajaran pengurus Nahdlatil Ulama, Karanganyar, Ketua Suriah Yayazis, Ketua Tanvidiah, Yayi Nuril Udah, dan seluruh pengurus dan panom yang saya hormati, yang kita cintai undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir, apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada? Ada MTA, LDII, dan Udah, gimana orangnya? Alhamdulillah, tak undang bareng-bareng. Pak Kemenaki pun tidak. Wah, cendelik lah. Biar NO tidak dianggap sebagai agama baru sini. Biar tahu bahwa NO itu organisasi sosial kemasyarakatan, makanya kita untang kemenang, jadi bukan NO, bukan agama baru. Atau orang-orang, katanya NO, agama hanya. Anggota DPR RI yang kita banggakan, ada Pak Pariono, ada Mbak Lulu, yang kedua-duanya adalah Kader, Nahdlatil Ulama, dan yang lain yang masih banyak di sini, dapat jati. Ini termasuk penggerak, gemuser aja itu. Mana yang lain, dokter. NO juga punya dokter, jangan dikira. Masih di sini, menurut-urutut. NO pun punya dokter, kata siapa? NO nggak punya dokter. Dipikir punyanya cuma suwok. Komandan polisinya? Nah, polisinya juga ada. Bukan cuma tukang suwok dan panser, polisi juga ada. Tukang bekam, juga ada. Ada yang ahli radio dan pidato. Pak Pariono. Mana tadi? Ini di sini, jangan menengar. Provokatornya NO. Ayo itu ngajem setengah. Ayo ini muli ke temen. Ayo ini, ini maju. Lagi, maju rasuok ini. Ayo ini. Ini yang tak cek suwok. Lagi, maju rasuok itu. NO ini lah. Maka NO itu nggak pernah di depan ngimami royokanmu. Pidato royokanmu. Akhirnya ini muli terus. Oh ya. Gini, gini, gini. Aku yang maju. Ayo. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Di depan sini bisa juga ditar keưỡi. Gini, gini. Gini ngarkot maju, rablabababah akanification, gini, gini ya. ngerokokos najana tekesan Oh niri komplit ini lalu wajah-wajah enggak ngajar kita nih banyak rupanya yang besok tapi biar penyenangkan enggak rumongson desa anak bahkan Mbak Luluk ini pun di PRRI tapi lupanya ke desa Pak Mariano pun di PRRI ini lagi komplit ini lama insyaallah ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya nachtotil ulama dan isinya NU wadah dong jadi itu wadah Islam ahlis nawal jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini nah ini kayak ini contohnya air airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia-dunia bungkusnya ini aja dimeriki ada merek akuwa ada merek ades berdirinya ya baru-baru aja nah enko juga begitu enko itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriya kurang dua tahun kalau dihitung lebih dua tahun di masehi kurang dua dua tahun tapi dari hitungan hijriya sudah penuh 100 tahun makanya enko itu isinya ya udah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 yasinan sholat zakat puasa haji diwadahi oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak tercerai berai karena apa semakin jauh semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadahi satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan kiblatnya juga nggak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah nggak ada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya nggak lihat kabah tapi lihat gambar jam lihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada ada yang perlu saat tepat waktu ada yang agak mundur kayak NO pujian ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah nggak ada minta didoakan oleh para ulama para kiai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah terus berkembang dengan coraknya masing-masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Abdul Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa eh Mirza gulam Ahmad namanya Ahmad ya Nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad ulama iya itu pokoknya wadahnya macam-macam nah wadah Nah wadah Nabi ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Nah para wali dapat dari mana ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi ziarah ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Fusayni Al-Kabir atau Sayyid Jumatil Kubrob diajari gurunya namanya Sayyid Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalalutin dicampah diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Mongol diajari gurunya namanya Sayyid Alawi Ammil Faqih diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Soheb Merbat diajari gurunya namanya Sayyid Ali Khaleq Qosam Dijari gurunya namanya Sayyid Alwi ih 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 Usain, dia jari gurunya namanya Sayyidina Ali. Nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad. Nah itu, jadi bukan baru. Hanya para wali itu datang ke sini untuk membawa Islam sekitar tahun 1400. Sekitar tahun 1300-1400. Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400-an. Nah Sunan Ampel ini para wali itu datang untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju. Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kutai Karta Negara. Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanyuruhan. Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Saloponegoro. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Meta Aram. Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya tahun 1250 bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia bangsa terbesar di dunia. Menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Takluk dengan bangsa Nusantara. Namanya Singa Sari. Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana. Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam. Kenapa para wali? Kalau yang lain kan Panglima Perang. Yang lain adalah Sodagar. Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu. Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana. Brahmana ini dudang kangurus dunia. Sudagar petani sekaya apapun kastanya Sudra. Makanya orang Sudra gak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh Sudagar. Itu secara teori gak masuk. Karena apa? Sudagar itu kastanya Sudra. Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali. Yang seimbang dengan Brahmana. Nah ini Brahmana seimbang dengan wali. Makanya yang nyebarkan itu para wali. Nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju. Jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana. Makanya gak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia terutama orang Jawa dengan cerita surga. Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang. Surga airnya mengalir. Di sini air mengalir di mana? Mana? Surga banyak buah-buahan di sini. Banyak buah. Buahan. Bahkan di sini buah-buahnya lebih macem-macem. Ada cipruan. Ada duet. Ada kesemek. Ada duren. Di cerita ini surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah. Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak. Orang sini gak terlalu tertarik. Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing. Karena cerewet. Nah di arah sana perempuan itu lurut. Karena apa? Perang perempuan. Berdagang perempuan. Cari pakan perempuan. Makanya perempuannya lurut-lurut. Nah di sini perempuannya merdeka. Karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu. Perempuan. Nanam padi perempuan. Ngambil kopi perempuan. Panen perempuan. Ngomong makani bebek perempu. Perempuan. Makanya perempuan Indonesia ini mandiri. Bisa ditinggal oleh laki-lakinya. Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya. Laki-lakinya gak kuat. Tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja. Makanya itulah awal. Kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet. Karena bisa hidup tanpa laki-laki. Makanya jadi laki-laki di sini jangan sok-sokan. Perempuanmu lebih merdeka. Nah itu awalnya. Makanya kalau di sini. Di sini perempuan merdeka. Berani ngomel, cerewet. Maka laki-laki yang di atas ini semua. Pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing. Nah itulah. Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi. Mau diajari bahasa yang halus. Di Jawa sudah halus bahasanya. Akhlak berbahasa di sini sudah selesai. Makanya ada tingkatan. Ada tingkatan makan. Ada tingkatan dahar. Ada tingkatan ledok. Tapi ada tingkat di bawahnya. Badok. Ya ada. Ada tingkatan tidur turu. Naik. Nampak tilam. Bubuk. Sare. Nedro. Ke bawah. Ya entar. Micek. Dekok. Ada. Orang mati. Ya ada tingkatan atas. Sidok. Kapudut. Maraksoan. Ngarasan ikun Allah. Tapi si ke bawah juga ada. Mati bongkok. Modar. Nah di Indonesia ini sudah komplit. Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia. Nah makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman. Apakah cerita surga. Apakah cerita. Yang ada dalam cerita tentang kesaktian para wali. Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul. Karena yang diimbangi adalah brahmana yang juga sakti. Sakti. Mereka punya cakti dalam bahasa. Jawaku tidak bisa dinalar oleh akal. Makanya yang bisa melawan cakti itu. Namanya. Karo. Karoma. Wali punya karo. Karoma. Kiai punya ma'una. Kiai yang bisa nyubuk ini ya. Kiai yang punya ma'una. Kau nama bu gitu. Untuk anda gitu. Tidak juga karena itu seterumnya gantai. Mereka punya. Karena aku juga ngecas. Mereka punya rakat. Seperti seterumnya. Ya bu. Mereka punya angin. Nah inilah. Makanya cakti. Nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa. Karena ketemu bangsa yang maju. Sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali. Jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara. Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju. Tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indo-Indonesia. Itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah di mana nanti Islam harus dikembang. Nah ini bangsa yang sudah punya agama, punya suku, punya bangsa. Yang tadinya hanya di dalam catatan. Ini bangsa yang berbeda mana? Arab ketemu bangsanya satu. Ya orang Eropa ketemu bangsa satu. Cina ketemu bangsa satu. Begitu bangsa sini. Arab bangsa beda-beda. Suku beda-beda. Afganistan itu sungguhnya cuma tujuh. Di sini tujuh ratus lebih. Nah itu sudah berbeda-beda. Makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya. Makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya minta satu hal. Kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku, bangsa agama, hiduplah rukun saling bertanggung jawab. Makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat. Nah tadil ulama. Apa bayatnya? Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah konsep berbeda-beda suku, bangsa agama, tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ro'iyah. Ro'iyah adalah hidup berbeda suku, bangsa agama, tapi saling bersatu, saling bertanggung jawab. Ro'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali. Dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ro'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI. Rakyat itu bukan bahasa siapapun. Itu bahasanya Rasulullah. Sehingga ro'iyah diberlakukan di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lahir. Itu muslim Indonesia. Makanya akhirnya kita selamat. Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena konsep ro'iyah atau rakyat. Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah. Itu cuma Indonesia. Artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia. Ya makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah. Diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Kalau berbeda paham, Kalau kita kemudian menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah. Bahasa Arab semua. Karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali. Maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah. Wilayah al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang bernama negara kesatuan Republik Indonesia. Maka santri dan nahlatil ulama penerus para wali selalu tegas mengatakan NKRI harga mati. Karena ini tinggalannya. Makanya sekarang kita rawat Indonesia ini. Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini. Mari kita rawat. Jangan sampai tercerai. Berai. Makanya nahlatil ulama menggunakan ayat. Makanya kita ini selalu jadikan agama alat pemersatu. Agar bangsa ini tidak tercerai. Berai. Makanya kalau kiai doa. Kiainya yang doa. Santrinya yang aminah. Amin. 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 Kalau sudah kecapean. Amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirrobin. Alamin. Bukitu semua pengen doa. Agar bersatu. Dibawa ke alun-alun karangah. Kanyar. Namanya istihosa. Kalau sudah istihosa. Semua bersatu. Jual tahu. Ya laku tahunya. Jual balon. Laku balonnya. Jual aqua. Jual esteh. Jual apa. Tidak ada yang ditanya. Rakyat ini agamamu apa. Tapi semua bersatu. Dalam kebersamaan doa. Yang digerakkan oleh Nahdlatil. Ulama. Persatuan terjaga. Roda ekonomi. Berputar. Singliane. Wisra gelem. Bersatu. Dungone. Ijeni. Ijen. Kalau itu diteruskan. Maka yang terjadi adalah. Perpecahan di tengah masyarakat. Karena tidak ada ikatan di antara. Ikatan agama. Makanya. Nabi lahir. Mulutan. Nabi Isra Mi'erot. Isra Mi'erot. Terus. Itu tidak pernah berhenti. Membangun kebersamaan. Dan memutar ekonomi masyarakat. Ada orang. Perintah sholawat. Ya perintah. Tapi di tangan para ulama. Sholawat ini menjadi alat pemersa. Pemersa itu. Disebut sholawatan. Makanya ada sholawatan. Ada yang model Habib Sheikh. Marhamad. Ya Nurul. Ini. Ada yang begitu. Ada yang model Jawa. Ada yang model Dangdut. Ya Rasulullahullah. Salamun alik. Dan deneng. Dan deneng. Ada. Ada yang. Ya Nabi. Salam alaikum. Lagu Jawa. Tapi begitu banyak yang bersolak. Ngajak sholawatan. Akhirnya diajak ke alun-alun karang. Anjar kumpul. Namanya karang-anyar bersolak. Bersolawat. Kalau sudah seperti itu. Sepanduk laku. Slayer laku. Gagang pancing lah. Laku untuk gini-gini. Lalu daikon ubat putar. Indahnya luar biasa. Kalau yang datang kok Habib Sheikh. Kain putih. Laku semua. Ya Hanana. Ya Hanana. Laku semua. Kalau yang datang kok mafia sholawat. Ya kain hitam. Laku semua. Kato suwek. Laku semuanya. Semua yang ada dalam hidup. Mucos. Ya laku semua. Nah itulah Indonesia bisa rukun seperti itu. Hitam muti. Ada orang mati. Yang bersatu siapa? Enko. Tiga hari. Dua hari. Empat hari. Tujuh hari. Empat puluh hari. Semua bersatu. Rukun. Bisa bersedekah dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah pun masih bisa bersedekah. Akhirnya apa? Indahnya luar biasa. Datang ke makam para wali. Akhirnya bis pariwisata lah. Laku. Nyambut tamunya wali. Akhirnya apa? Ojek laku. Jual nasi laku. Jual kato lah. Laku. Semuanya laku. Semuanya laku. Nah semuanya laku. Akhirnya apa? Bisa hidup disitu semuanya. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Karena kaino. Gak ada yang begitu. Akhirnya semuanya bisa berjalan. Nah ketika semuanya bisa berjalan seperti itu. Di makam juga rukun. Satu B. Salah Allah Allah Muhammad. Salah Allah Allah Muhammad. Rukun. Di sebelahnya ada. Alhamdulillah. 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 Rukun. Sebelahnya. Alhamdulillah. 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 rakyat majelis permusyawaratan rakyat Mbak Luluh Mbak Paryono itulah harus merawat kayak begini makanya kalau samian punya kegiatin datang aja ke rumahnya bawa proposal begitu Mbak Luluh itu harus keluarin uang banyak apalagi PKB wartainya selalu mengatakan bahwa PKB lahir dari Nogotil ulama maka setiap pengajian NU minta proposal ke Mbak Luluh itu kalau enggak ya bohong namanya ayo gantian itu yang selalu mengatakan bahwa bangsa ini dibangun oleh Bung Karno maka kemudian ketika NU rawat bangsa tinggal ini Bung Karno ya bawa proposal ke Mbak Paryono gitu ya sama biasa jangan ke yang lain kalau yang lain kita masih bertanya itu teman apa enggak enggak tahu nih cara merawat bangsa ya makanya Mbak Luluh tak suruh berdiri di depan situ sama Bapak Paryono nah itulah yang satu adalah Bung Karno yang mewariskan bangsa yang satu Nogotil ulama satu dari NU dari PKB satu dari BDI jadi kalau mengatakan PKB adalah bagian dari Nogotil ulama ya setiap kegiatan NU jangan pernah sungkan-sungkan bawa proposal kalau tidak ada di Karangannya datang aja ke Jakarta ke rumahnya disana kalau nggak keluar uangnya ya berarti KNO itu aja Bapak Riono juga sama makanya Bapak Riono dulu awal-awal gerakan NU Karangannya ya saya minta Bapak Pak Riono takut jawab makanya beberapa puluh tahun yang lalu keliling ya duitnya Pak Riono itu yang lain karena belum punya duit baru-baru Pak Riono itu jadi kalau sama yang tahu beberapa tahun yang lalu MWCNU bisa keliling sih tiap MWC ya duitnya Pak Riono itu setiap setiap waktu beberapa tahun yang lalu pokoknya saya tak kasih juga saya nggak mau tahu setiap apa akhir bulan satu MWC harus bikin kegiatan akbar dulu ya ya Pak Riono itu duitnya dulu nggak tahu dapat dari mana akhirnya barokat jadi DPR RI besok baru lalu juga sama ya dibagi tukar saja berapa MWC dibagi dua gitu aja ya kalau jadi DPR nggak punya kalau nggak punya teman kan bisa minta ke temannya lagi temannya lagi gitu nah itulah jadi Indonesia terjaga itu karena kegiatan santri kegiatan NO persatuan terjaga roda ekonomi berputar makanya kita bisa ngaji bisa sini menyampaikan pesan-pesan kebangsaan pesan kenegaraan ya nggak pernah kehabisan forum kalau yang lain dipesan nih forumnya habis nggak punya kegiatan ngaji ngajinya cuma habis subuh bisa apa lah orang masih tidur habis subuh lah ini eno ngaji siang-siang panas kayak gini aja masih datang di pengaji pengajian artinya apa ruang publik untuk melakukan pembelajaran sangat terbuka tinggal pesan aja sama Kiai daripada bikin forum sendiri pengajian bayar pajak pemerintah tinggal pesan aja Kiai ngomong pajak pasti diomongin ini zaman terorisme ngomong anti-radikalisme ngomong di setiap pengajian makanya aman ada korona Kiai di pesan ngomong korona Kiai ngomong para mene kita ini zaman maju mulut manusia nggak bisa dijaga ngomong sesuka-sukanya maka dosa terbesar manusia modern adalah pada mulutnya yang kedua manusia sekarang dengan tangannya bisa melakukan dosa karena memcet-mencet huruf mencet-mencet tombol bisa keluar gambar terbuka atau tidak tangan manusia adalah alat anggota tubuh yang paling berdosa makanya mulut berdosa tangan berdosa diturunkanlah korona agar apa mulut dikasih masker tangan dicuci pakai hand sanitizer betul betul padel Kiai nya ngarang mengurangi korona tapi ya dikerima aja lah itulah makanya akhirnya tenang dan Kiai NO paham karena apa orang kalau ngomong agama nggak bisa dihentikan karena paling menang makanya di NO Kiai itu dibagi dua yang satu Kiai sakti yang satu kurang sakti kalau saya ini Kiai kurang sakti makanya nggak usah dibatasi karena Kiai cukup udah panas berhenti saya tapi ada Kiai yang paling sakti siapa Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling menangan nggak ada musuhnya karena nggak ada orang protes wadeng sudah pak khotib sudah wadah diam aja makanya khotib itu biar nggak ngapur dikasih tongkat sama suruh baca tek kalau baca tek ya pasti sepan itagullah itagullah karena kalau teknya lepas takut didiup kipasa kipasa angin maka dipegangi tongkatnya itagullah lepas tongkat takut jatuh makanya orang kalau pegang tongkat sama baca tek lagi khutbah khutbahnya tenang itagullah hitam Allah tapi begitu tongkatnya nggak ada maki-maki orang saudara Cokowi ya pasti begitu makanya kalau mau melihat masjid itu agak galak atau tidak ya lihat tongkatnya kalau nggak ada tongkatnya itu biasanya galak-galak nah itulah makanya itu NO pasti ada tongkatnya maka polisi TNI harus tahu itu nah ini negara NO merawat bangsa merawat negara negara kalau kegiatan seperti pasrakan sama bupati bangkrut bupatinya orang ini setiap hari selalu ada yang berani menanggung kegiatan ini seperti ini dulu ya Pak Pariono itu setiap bulan suruh nanggung kegiatan NO setiap MWC minimal 30 juta harus dikeluarkan enggak tahu Pak Pariano dari mana itu dulu di karangannya waktu Banser nya baru empat belas mudah-mudahan rumono Banser empat belas rombongannya Selamat Dandung mana orangnya ini ada Banser baru 14 itu baru gini naik koru terbuka itu punya nyesat Pol PP orang karangannya belum ngerti Banser setiap Banser keluar dikira tentara takut semua kalau Banser lewat luar tentara lari sampai di ngawi aja dikira tentara akhirnya masuk ke hutan lindung hidup pakai petara saya masih inget nganterin ngaji saya ngaji ke ngawi Banser nya baru 14 pakar rusanya baru berapa entah itu loh acara ini masih kakak nih Oh lagi ternyata kau nunggit mau nunggit mau laku salam walaikumsum leren luna ya eh sohita juga ngomong kemungkinan karangannya semakin baruka eh yang sekarang panas-panas dalam darahnya akan lahir generasi yang kuat dari kalangan Nahdlatil lama kita semua adalah berita Allah dan kita akan menyongsong abad kedua Nahdlatil lama ya terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa hadirin para jabangah warga nahdiin Kabupaten Karanganyar baru saja kita simak orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Muwafiq begitu detail renyah dan tentu saja memberikan motivasi pengetahuan wawasan kepada kita bahwa begitulah cara dakwah NU yang selalu memberikan ketentraman kenyamanan bagi siapapun dan tentu saja memberikan kebahagiaan buat warga nahdiin di Indonesia maupun di dunia baiklah hadirin tentu saja rangkaian acara masih akan kita lalui masih banyak acara masih hiburan dan juga yang ditunggu-tunggu adalah undian Dorfais dengan hadiah utama dua berangkat umroh ke Tanah Suci baik sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu hadiah-hadiah dan siapa saja yang mensponsori dari hadiah undian Dorfais pada perayaan Apel Akbar 10.000 kader NU Kabupaten Karanganyar yang pertama satu paket umroh dan souvenir disampaikan atau dihadiahkan dari DBC PKB Karanganyar Bapak Julianto satu lagi hadiah umroh dari Bapak Julianto kemudian dua voucher umroh ya saya ulangi ada voucher umroh berjumlah 30 senilai tiga juta rupiah diberikan oleh Mas Tur Kepala Cabang yaitu Bapak Sulayman Roshi kemudian kulkas Dorfais yang keempat ada mesin cuci berjumlah tiga sponsor dari Bapak Kapolres Ibu Luluk Nurhamidah DPR RI beraksi PKB juga ketua DPRD dan Kapolres Dorpres Kursi Tamu Dipersembahkan oleh Sahabat Jepara Mabel atau Mas Iwan Kemudian Meja Rias Dipersembahkan oleh Ibu Sri Lestari Rosin Kemudian Sepeda Gunung berjumlah 4 buah Dipersembahkan oleh Bank Daerah, DP3 ARB Dan Bobi Anditya Putra DP3 AKB Kabupaten Karanganyar DP3 AKB yang menawai dari BKKBN Kemudian juga ada hadiah Kambing Satu ekor Dipersembahkan oleh M. Komari Dari Pak Iaikomari Jumatono Ada hadiah Tandon Air Berjumlah 5 buah Dari PT Tetmon Grup Surabaya Ada Kipas Angin berjumlah 5 buah Dari Ibu Lulunur Hamida, DPR RI Beraksi PKB 1 buah Dua dari Bank BRI Satu dari Bapak Wahyu Dan satu dari Bapak Kapolres Karanganyar Dilanjutkan ada 6 buah setrika Dari sponsor Bank BRI Dispenser 3 buah Sponsor dari Bank BRI Dan ada 6 Mejiko Dari 3 Dinas Lingkungan Hidup Dan 3 dari BRI Serta ditambah lagi 3 dari Mastri Pujo Lanjut dari Kompor Gas Ada 1 buah Kompor Gas ada 1 buah dari Pak Atang Dan ada juga Bagasi sepeda motor Satu buah dari Kiai Umar Ada Payung 8 dari Bank Daerah Ya Dan ada juga sponsor dari Mbak Ate Latar Jembar Kabupaten Karanganyar Ada lagi dispenser 13 Setbox Ada 10 Tumblr Dari Mbak Aklima Owner dari Kultura Dan ada adiah menarik lainnya Yang tidak bisa kami sebutkan Satu per satu Baik Di sesi satu ini Akan kita undi Ada beberapa dia Yang pertama Jadi kita akan beberapa sesi Untuk mengundi Diselingi juga dengan hiburan Ada Pak Ben Musik humor X Timlo Yang terkenal ya Nanti kita juga Ada stand up Dari IPPNU Dan Ibnu Banyak hiburan Di panggung ini Baik Kali ini Akan kita undi Ya Dan sebelum kita undi Ada Tata tertiknya Yang pertama Bahwa Setiap jamaah Itu mendapatkan kupon Kurang lebih Dicetak 10 ribu kupon Tentu saja Dan semua peserta Termasuk panitia Juga Mendapatkan kupon Ya Dan Kupon Boleh dititipkan Ke temannya Seandainya Bapak Ibu Mungkin Mau Pergi ke belakang Terlebih dahulu Atau pengen jajan Di UMKM Itu boleh dititipkan Dan Nanti yang mendapatkan Hadiah Akan kita hitung Lima kali Jika Lima kali Tidak Datang Atau kuponnya Tidak bisa menunjukkan kuponnya Maka kita anggap Angus Ya Begitulah peraturan Dari Undiak Dorpes Dalam rangka Apel Akbar 10 ribu Kadang NUK Bupaten Karangajan Tidak Tidak Terima kasih.